Alhamdulillah Pada pembuktian bahwa Imam yang hak Akan selalu ada Di setiap zaman Dan kita sudah membuktikan Dengan berbagai macam dalil Al-Quran Dan pada kesempatan kali ini Kita sedikit juga ingin Menelaah satu ayat Al-Quran Yang mana ayat itu juga Bisa kita jadikan Sebagai bukti bahwa Imam yang hak Ada di setiap zaman Termasuk zaman kita saat ini Kita bisa buka Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina Amanut taqallaha Wa kunu ma'as sadiqin Sadakallahu aliyul azim Wahai orang yang beriman Bertakwalah kamu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jadilah kamu bersama Orang-orang yang sadiq Atau orang-orang yang jujur Saya ingin membahas tentang Penggalan akhir dari ayat tersebut Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Memerintahkan kita sebagai kaum mu'min Untuk bertakwa kepada Allah Dan untuk supaya kita Selalu bersama orang-orang yang sadiq Atau orang-orang yang sadiq Jujur Kita akan bahas tentang Apa itu makna Dari jujur menurut bahasa Dan juga tentunya menurut Al-Quran Kata as-sidik Dalam arti secara bahasa Adalah Jujur Yang mana jujur itu Baik itu dalam perbuatan Ataupun pergataan Sehingga ketika kita Mengatakan sesuatu yang sesungguhnya Maka itu adalah Perbuatan yang Yang jujur Ketika kita melakukan perbuatan Misalkan Melakukan sebuah perbuatan Apapun Maka ketika itu benar Maka itu kita sebut sebagai Jujur Sehingga as-sidik Itu adalah Kejujuran Sementara as-sidik Itu adalah orang yang Yang jujur Seperti misalkan contoh Jujur dalam perkataan Ketika dia Mengatakan sesuatu yang Sebenar-benarnya Dia mengatakan sesuatu yang Sesungguhnya Maka itu adalah Apa Ucapan yang Yang jujur Ketika misalkan Ada seseorang Pedagang yang kemudian Dia melakukan Perdagangannya Dengan benar Maka kita sebut Dengan pedagang yang Pedagang yang jujur Nah Kita melihat Kalau Ayat yang berbicara Tentang Misalkan Yang berbicara Tentang kaum munafik Kita bisa melihat Dalam Surat munafikun Ayat Satu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'akal munafiquna Kalu Nashhad Innaka la rasulullah Wallahu Ya'lamu Innaka la rasuluh Wallahu Yashhadu Innaka la rasuluh Laka zibun Sadaqallahul Aliyul Adhim Jika datang Kepadamu Kaum munafik Dan kemudian Mengatakan Nashhad Innaka la rasulullah Kami bersaksi Bahwa engkau adalah Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Ya'lamu Innaka la rasuluh Dan Allah pun Lebih mengetahui Bahwa Engkau adalah Memang utusan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah mengatakan Wallahu Yashhad Allah bersaksi Bahwa Innal munafiqina Laka Dibun Sesungguhnya Mereka itu Kaum munafik itu adalah Orang-orang yang Berdusta Berdusta apa? Berdusta dalam ucapan Artinya ketika Ada kaum munafik Yang datang kepada Rasulullah Dan mengatakan Saya beriman Atau saya bersaksi Bahwa engkau adalah Utusan Allah Maka Kesaksian itu adalah Kesaksian palsu Allah mengatakan Bahwa kesaksian itu adalah Kesaksian Yang Dusta Makanya disebutkan Kazibin Ya Disebutkan bahwa Kaum munafik itu adalah Seorang yang Pendusta Yang artinya bahwa Dia mengatakan itu Tidak dengan jujur Keimanan dia adalah Keimanan yang Yang palsu Kita bisa buka lagi Misalkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 8 Dan ada dari Sekelompok manusia Yang mengatakan Berkata Apa katanya Tetapi Allah mengatakan Mereka Padahal mereka itu Bukanlah Orang-orang yang Beriman Artinya bahwa Apa yang dia ucapkan Tidak sesuai Dengan apa yang ada Dalam hatinya Apa yang dia ucapkan Tidak sesuai Dengan keyakinan Yang dia miliki Artinya bahwa Ketidaksesuaian itu Disebut dengan Kadib Disebut dengan Kedib Disebut dengan Kebohongan Lawan dari Kejujuran Nah Mari kita Sedikit Menalahah Makna As-sidq Atau Jujur Menurut Al-Quran Kita bisa buka Dalam surat Al-Hujurat Ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitan Rujim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minun Al-ladhina amanu Billahi Warasulih Thummalam yartabu Wajahadu Bi amwalihim Wa angfuzihim Fisa bilillah Ula'ikahumus Sadikun Kalau kita memahami Metodologi Atau bagaimana Cara kita menafsirkan Al-Quran Maka Al-Quran itu Antara ayat Satu dengan ayat Yang lainnya itu Saling melengkapi Ada yang namanya Tafsir Quran Bill Bill Quran Nah saat kita mengatakan Ayat yang tadi kita sebutkan Wakunuma as-sadikin Kita ingin mengetahui Apa itu kata sadik Kita kembalikan kepada Ayat Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran yang lain Menjelaskan arti Dari kata As-sadik Dan salah satunya adalah Dalam surat Al-Hujurat Ayat 15 ini Allah menjelaskan Kepada kita Makna as-sadik Menurut Al-Quran Ketika dikesebutkan Innamal Mu'minuna Sesungguhnya Orang yang Benar-benar Beriman Hanyalah Kata menggunakan Kata Innamal Disitu yang menunjukkan Arti Hanya Bahwa Yang dimaksudkan Dengan orang yang Beriman Artinya Selain yang memiliki Ini Dia tidak termasuk Orang yang Beriman Sesungguhnya Sesungguhnya Yang benar-benar Orang yang Beriman Adalah Amanu Billahi Rasul Yang mana Mereka adalah Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Semalam Yartabu Dan dia Tidak Yartabu Dia tidak apa? Dia tidak Meragukan sedikitpun Dia tidak ada Rasa keraguan sedikitpun Benar-benar Memiliki Keimanan Yang sangat tinggi Memiliki Keimanan kepada Allah dan Rasulnya Yang sangat tinggi Sehingga Lamyatabu Dia tidak sama sekali Tidak ada keraguan Sedikitpun Kemudian Dia berjihad Dengan Harta mereka Dengan jiwa mereka Di jalan Jalan Allah Maka kemudian Ayat ini Melanjutkan Mereka itu adalah Orang-orang yang Yang sodik Jelas ayatnya Kemudian yang kedua Dalam surat Al-Baqarah Ayat 177 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minas syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Laih salbiro Antawallu wujuhakum Kibbalal masyriki Wal maghrib Kebaikan Itu bukanlah Orang-orang Yang menghadapkan Wajah-wajah mereka Ke Masyrik Atau maghrib Ketimur Ataupun ke Barat Walakin Al-Biros Akan tetapi Kebaikan Adalah Yaitu orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari kiamat Wal malaikah Dan para malaikat Wal kitabi Wal nabiyin Dan meyakini Kepada kitab-kitab Dan an nabiyin Para nabi Dan kemudian memberikan Harta mereka Kepada siapa Kepada kerabat terdekatnya Wal yatama Kepada anak-anak yatim Wal miskin Yaitu orang-orang yang miskin Orang yang minta-minta Orang yang minta-minta Dan kemudian mereka Menderikan sholat Dan kemudian memberikan zakat Dan dia menepati janji Yang mereka janjikan Dan kemudian Mereka pun Termasuk golongan Orang-orang yang sabar Ketika dalam kondisi Kesusahan Mereka semua yang memiliki Sifat-sifat itu Disebut dengan Mereka itu adalah Orang-orang yang jujur Mereka itu adalah Orang-orang yang benar Dan mereka adalah Orang-orang yang bertakwa Kalau kita perhatikan Dua ayat ini Dalam surat al-Baqarah Ayat 177 Dengan al-hujurat Ayat 15 Bahwa kita memahami Bahwa Al-Quran Membagi as-sidq Membagi as-sidq Itu menjadi Menjadi tiga Yang pertama adalah Jujur dalam I'atiqad As-sid fil-i'atiqad Yaitu jujur dalam Keimanan Saat mengatakan Rasulullah mengatakan Dalam penggalan ayatnya Innamal mu'minuna ladina Amanu billahi wa rasulihi Thummalam biartabu Sekali lagi Thummalam biartabu Artinya tidak ada keraguan Sama sekali sedikit pun Tidak ada keraguan Tentang keimanan dia Kepada Allah dan Rasulnya Artinya bahwa Keimanan dia Kepada Allah dan Rasulnya Sudah sampai pada Tingkatan yang paling tinggi Yaitu orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan yaumil akhir Dan malaikat Serta kitab-kitab Dan para Para nabi Artinya kalau kita berbicara Tentang keimanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaan sekarang Apakah kita sudah beriman kepada Allah Sampai mana keimanan kita keimanan kita Sampai mana keimanan kita kepada Allah Contoh kasus misalkan Ketika kita tanya Takutkah engkau kepada Allah Maka kita akan jawab Sarantak mengatakan Ya saya takut kepada Allah Tapi pertanyaan Pertanyaan lagi Apakah Perbuatan kita selama ini Mencerminkan Kalau kita takut kepada Allah Tidak Kalau memang kita takut kepada Allah Maka perbuatan kita pun akan sesuai Perbuatan kita pun juga Akan mencerminkan Kalau kita takut kepada Allah Buktinya apa Ternyata kita masih dengan mudah Melakukan pelanggaran Masih dengan mudah Melakukan sebuah kemaksiatan Masih dengan mudah Untuk meninggalkan Sesuatu yang diwajibkan kepada kita Artinya bahwa Ketika kita mengatakan Saya takut kepada Allah Maka itu belum Pada Derajat sidik Belum jujur Dalam ucapan kita Kenapa? Karena tidak sesuai Dengan apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Dengan mudahnya Kita melakukan kemaksiatan Menunjukkan bahwa Kita Tidak takut kepada Allah Artinya Perbuatan kita Dengan ucapan kita Tidak sesuai Dan itu Bukan sidik Kemudian Contoh yang lain Misalkan Ketika Ketika kita Membahas tentang Makna syahadat Ashadu Allah Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Apakah ucapan itu Sudah kita Aplikasikan dalam kehidupan kita? Apakah Perbuatan kita Mencegminkan Kalau kita Sudah bertauhid Menganggap bahwa Allah itu Allah itu Hanya sebagai Tuhan Bahwa Tuhan Kita Hanyalah Allah Atau kita Sekali lagi Menganggap yang lain Selain Allah pun Menganggap Sebagai itu Tuhan Bagaimana ketika kita Menganggap bahwa Harta kita Bagaimana ketika kita Menganggap bahwa Jabatan kita Atau Bahkan kita katakan Bahwa Hawa nafsu kita Kita sering Lebih mengikuti Hawa nafsu kita Daripada Allah Saat kita Mengikuti Hawa nafsu kita Daripada Allah Berarti pada saat itu Kita belum beriman Kepada Allah Artinya Kesaksian kita Dalam syahadat itu Apakah Dikatakan Sudah jujur Dalam syahadat kita Belum tentu Makanya disebutkan Dalam ayat Menafik tadi Banyak orang yang Mengatakan Aku beriman Kepada Allah Aku beriman Kepada hari akhir Tapi kenyataannya Kita semua Belum Mereka Belum Beriman Ini yang pertama Jujur Dalam keimanan Yang kedua Jujur Dalam perbuatan Jujur Dalam perbuatan Kita bisa melihat Dalam penggalan Ayat yang tadi Dia berjihad Di jalan Allah Baik dengan Hartanya Ataupun dengan 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 apa Dengan jiwanya Dia siap untuk Mengorbankan jiwanya Dia siap untuk Mengorbankan hartanya Kita apakah sudah Siap untuk itu Kita apakah siap Untuk kehilangan Harta kita Demi Menegakkan agama Allah Misalkan Belum tentu Apakah kita siap Untuk mati Misalkan Untuk berjihad Dan menyerahkan Mati syahid Di medan perang Belum tentu Tidak semuanya siap Untuk itu Tidak semuanya siap Untuk mengorbankan Seluruh yang dia miliki Termasuk hartanya Untuk jihad Di jalan Allah Tidak Kita akan berpikir Bahwa kita sudah Capek untuk Mengumpulkan Kita sudah capek Untuk mencari Harta ini Sangat sayang Dan sangat berat Ketika kita Mengorbankan Seluruhnya Untuk jihad Di jalan Di jalan Allah Belum tentu Artinya pada saat itu Berarti kita belum Sidik fil iman Belum jujur Dalam Keimanan kita Dalam perbuatan kita Dalam pengalaman ayat Yang tadi kita bacakan Kemudian disebutkan Wa atal malala hubbihi Dawil korba wal yatama wal masakin Dan orang yang jujur itu disebutkan Dalam perbuatannya Dia selalu dan senantiasa Memberikan harta dia Kepada kerabatnya Harta tentunya Harta ala hubbihi Harta yang dia butuhkan Dia lebih mempentingkan Kebutuhan orang lain Daripada dirinya Dia memberikan harta Yang mana harta itu Dia membutuhkan Bukan yang tidak butuh Dia membutuhkan harta itu Tapi kemudian dia lebih Memilih untuk memberikannya Kepada orang lain Yang lebih membutuhkan Daripada dia Itu baru Keimanan itu Baru sidik Dalam perbuatan Kemudian Memberikan santunan Kepada anak yatim Wal miskin Orang-orang miskin Wabnas sabil Ibnu Ibnu sabil Wasailin Orang yang minta-minta Wafirekob Dan juga hamba sahaya Wa komas sholah Wa atas zagah Ini adalah Kita katakan Jujur dalam perbuatan Ini yang kedua Yang ketiga adalah Jujur dalam akhlak Apa itu Jujur dalam akhlak Walmufu Walmufu Nabi ahdihim Ida ahadu Dia menepati janji Ketika dia berjanji Kepada orang Wasabirin Dia pun juga sabar Ketika dalam keadaan Sulit Ini adalah Kita katakan Tiga Kiteria Menurut Al-Quran Kapan kita disebut Sebagai orang yang Yang sidik Pertanyaan sekarang Mampukah kita Untuk melakukan itu Bisakah kita Untuk menjadi Orang yang sodik Yang betul-betul Sodik menurut Al-Quran Jujur dalam perbuatan Jujur dalam keimanan Jujur dalam akhlak Adakah orang yang Mampu Kita katakan Bisa dikatakan Tidak Apa buktinya Tiga Jangan jauh Jauh tiga itu Cukup satu saja Saat kita berbicara Tentang tadi Keimanan Jujur dalam keimanan Apakah mampu Kita jujur dalam keimanan Yang artinya Bahwa ketika kita Mengucapkan syahadat Tadi asyadu ala ilahirullah Betul-betul Kita sama sekali Tidak pernah Menyekutukan Allah Sama sekali Kita tidak melakukan Sebuah kemaksiatan Karena kemaksiatan Adalah bukti Kalau kita Tidak beriman kepada Allah Kemaksiatan Yang kita lakukan Adalah bukti Kalau kita Tidak Tidak apa Tidak bersyahadat Asyadu ala ilahirullah Artinya bahwa Syahadat kita Hanya dalam Disan saja Belum dalam Tindakan Artinya kita Dalam syahadat saja Kita masih belum Belum jujur Artinya dalam Tingkatan yang pertama Dalam Itu kita masih belum Belum mampu Untuk melakukan itu Sehingga pertanyaannya Siapakah yang mampu Atau adakah Orang yang mampu Jelas Kita katakan Hanya Orang-orang Yang maksum Orang-orang Yang Tidak pernah Melakukan Segala kesalahan Dan dosa Yang termasuk Golongan orang-orang Yang Yang sitik Makanya Makanya Kalau kita Berbicara Tentang Tafsir Dalam syarat Al-Fatihah Ketika Mengatakan Ihdina Syarat Al-Mustaqim Tunjukkanlah Kami Jalan yang Lurus Apa Jalan yang Lurus Itu Ketika kita Dari titik A ke titik B Kita ambil Jalan lurus Itulah Jalan lurus Artinya Bahwa Siapapun Yang berada Di jalan Yang lurus Dia tidak Akan Menyimpang Saat Menyimpang Sedikit Saja Dari jalan Yang lurus Maka Dia tidak Akan Pernah Sampai Pada Titik Tujuan Yang Artinya Bahwa Orang Yang Berada Di jalan Yang lurus Pasti Orang Yang Tidak Akan Pernah Menyimpang Artinya Pasti Dia adalah Orang Yang Orang Yang Masum Karena Sekali Saja Dia melakukan Kesalahan Maka Itu Artinya Menyimpang Yang Artinya Bahwa Mereka Tidak Layak Berada Dalam Syarat Al-Mustaqim Pertanyaannya Siapakah Ayat Selanjutnya Disebutkan Siapa Alladina An'amta Alayhim Yaitu Orang Orang Yang Allah Beri Nikmat Yaitu Siapa Orang Orang Yang Allah Beri Nikmat Itulah Adalah Manusia Yang Allah Pastikan Mereka Berada Di jalan Syarat Al-Mustaqim Yang Artinya Mereka Orang Orang Yang Masum Siapa Mereka Itu Kita Bisa Melihat Dalam Surat An-Nisa Ayat 69 Ada Empat Golongan Yang Dipastikan Dia Berada Dalam Syarat Al-Mustaqim Artinya Bahwa Empat Golongan Ini Dipastikan Manusia Yang Ma'asum Barang Siapa Yang Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Mereka Akan Digolongkan Bersama Orang Orang Yang Allah Beri Nikmat Al-Ladina An'amta Alayhim Itu Siapa Minan Nabiyin Para Nabi Wasiddiqin Ini yang kita Maksud Asiddiqin Siapa Orang-orang Yang Jujur Orang-orang Yang Sodik Yang Tadi Kita Sebutkan Bahwa Orang Yang Siddiq Atau Orang Yang Sodik Adalah Orang-orang Yang Pasti Berada Dalam Jalan Yang Mereka Semua Maksum Makanya Kalau Kita Apakah Kita Termasuk Orang Yang Sodik Enggak Kalau Kita Termasuk Orang Yang Sodik Maka Dipastikan Bahwa Kita Adalah Orang Yang Maksum Buktinya Apa Kita Tidak Maksum Ketika Kita Tidak Maksum Maka Bahwa Yang Dimaksudkan Sodik Disitu Adalah Bukan Kita Makanya Allah Mengatakan La Yukalifullahu Nafsan Illah Was'aha Allah Tidak Membebani Kepada Seseorang Itu Melebihi Batas Kemampuannya Makanya Ayat itu Tidak Mengatakan Allah Tidak Mengatakan Minas Sodikin Jadilah Engkau Sebagai Orang Yang Sodik Jadilah Engkau Minas Sodikin Jadilah Engkau Menjadi Orang Yang Jujur Allah Tahu Kemampuan Kita Sehingga Ayatnya Tidak Mengatakan Minas Sodikin Tapi Ayatnya Mengatakan Ayatnya Mengatakan Ma'as Sodikin Jadilah Kalian Bersama Orang Orang Yang Sodik Jadi Allah Tidak Memerintahkan Kita Untuk Menjadi Orang Yang Sodik Tapi Perintah Allah Adalah Jadilah Kalian Bersama Orang Orang Yang Sodik Artinya Adalah Bahwa Ada Kelompok Orang Yang Sodik Yang Mana Allah Memerintahkan Kita Untuk Bersama Mereka Bukan Menjadi Sodik Bukan Menjadi Bagian Dari Mereka Tapi Ikutlah Bersama Mereka Nah Yang Jadi Pertanyaan Sekarang Al-Quran Ini Akan Ada Sampai Hari Kiamat Tentunya Sepakat Artinya Bahwa Ayat Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Berlaku Sampai Hari Kiamat Termasuk Ayat Ini Ketika Allah Memerintahkan Kita Untuk Selalu Bersama Orang Orang Yang Sodik Pertanyaan Sekarang Siapa Yang Sodik Di Zaman Ini Harus Ada Kenapa Karena Kita Diperintahkan Untuk Menjalankan Ayat Ini Kalau Di Zaman Sekarang Tidak Ada Bagaimana Kita Bisa Menjalankan Ayat Ini Sehingga Dari Sini Bisa Kita Simpulkan Bahwa As Sodik Adalah Ada Di Zaman Sekarang Ini Yang Mana Dia Adalah Manusia Yang Maksum Dan Sekali Lagi Kita Sudah Buktikan Siapa Orang Yang Maksum Orang Yang Maksum Adalah Imam Yang Hak Maka Dari Sini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Imam Yang Hak Itu Ada Sampai Saat Ini Saat Ini Apakah Ada Imam Yang Hak Ada Dan Kita Meyakini Nanti Kita Buktikan Pada Waktunya Bahwa Yang Dimaksudkan Imam Yang Hak Pada Zaman Ini Adalah Al Imam Mahdi Adjallahu Farajahu Shari Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Mudah Mudahan Kita Bisa Melanjutkan Pada Pertemuan Pertemuan Yang Akan Datang Dan Kita Cukupkan Sampai Disini Pembahasan Tentang Bahwa Bukti Imam Itu Ada Di Setiap Zaman Itu Kita Cukupkan Sampai Disini Insyaallah Pada Kesempatan Yang Akan Datang Kita Akan Masuk Ketema Yang Baru Yang Mana Nanti Selanjutnya Kita Akan Lebih Mengenal Siapa Imam Zaman Kita Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin Wa alihitaibin At-Tahirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh